selamat menikmati selamat menikmati oke langsung saja kita lock it terlebih dahulu bagian interior kalau tipe RS itu siri khasnya selain dari luar itu bagian buku dikit adalah kalau bagian interior itu terletak pada kontrol audio head unitnya di setir untuk hand unit sudah support tune radio seperti biasa ya ini wajib ya kalau untuk sebuah mobil itu bluetooth juga ada untuk bluetooth audio compact disc dan untuk AC nya sudah semi digital settingnya sepion sudah retrek dan untuk kilometernya sendiri berada di 59.000an nah untuk yang kedua untuk selanjutnya itu disebelah saya ini sudah ada dayatsu aila tipe X manual tahun 2015 warnanya merah merona ya harga cash nya 78 juta nego dan untuk harga kreditnya 72 juta net pajaknya panjang bulan 5 dayatsu aila tipe X manual tahun 2015 oke langsung kita menuju bagian interior karena ini mobil LC gisi jadi nggak ada fitur-fitur yang wah ya tapi ini lumayan lah head unit ini masih single din dan untuk kilometernya di 46.000an joknya ini cover kain oke cukup sampai disitu saja nah di belakang aila sudah ada dayatsu terios nah untuk melihat reviewnya itu sudah ada linknya di atas oke di belakangnya terios ada dari Suzuki yaitu Suzuki R3 tipe GL tahun 2017 transmisi otomatik warna putih untuk harga cash nya 135 juta nego dan untuk harga kreditnya 128 juta net pajaknya panjang bulan 6 langsung kita menuju bagian interior ini joknya itu sudah cover ya bukan AC nya ini tapi perpaduan warnanya sempurna lah sepadan maksud saya itu warna krem dipadu dengan warna hitam untuk kilometernya sendiri di 51.600an dan untuk head unitnya itu sudah support ada colok USB dari radio FM AM tentunya nah selanjutnya di belakang R3 ada Datsun Go Plus panca tipe T style transmisi manual tahun 2016 harga cash nya 73 juta nego dan untuk harga kreditnya 68 juta net kita langsung lihat bagian interiornya seperti biasa lc gisi tidak ada yang istimewa ya untuk bagian interiornya itu head unit masih single kin untuk cover choke masih original sangat kain berlapis kain musuh kilometernya sendiri 49.000an nah di belakang Datsun ada Suzuki all new baleno hatchback 1400cc transmisi manual tahun 2018 warna hitam untuk harga cash nya 160 juta nego dan untuk harga kreditnya 148 juta net ini pajak panjang bulan 9 all new baleno hatchback 1400cc transmisi manual tahun 2018 kunci kontaknya sudah kita lihat bagian interior nah untuk kilometernya sendiri 8 ribuan ada kontrol head unit pada bagian setir dan untuk head unitnya sudah double din ini masih full original dan ini door frame nya aja masih plastikan ya untuk joknya masih ori ini berbahan kain lembut oke kita melipir ke belakang agak jauh ini tempat paling ujung ya di showroom kita itu ada Suzuki di sebelah saya Suzuki Karimun Wagon tipe GL transmisi manual tahun 2016 nah untuk harga cash nya 76 juta nego dan untuk harga kreditnya 69 juta net pajaknya panjang bulan 4 Suzuki Karimun Wagon tipe GL tahun 2016 transisi manual oh setelah saya melihat ke dalam interiornya ternyata karena ini lgc ya kalian pasti tahu sendirilah untuk tombol ac nya masih model lawas yaitu model kalau biasa orang bilang itu kompor gas head unit itu single bin sama dengan dacun yang tadi itu joknya itu cover kainnya untuk kilometernya 63 ribuan oke ini ada Nissan Max Nismo transmisi otomatik tahun 2012 pajaknya panjang bulan 4 harga cash nya 85 juta nego dan untuk harga kreditnya 78 juta net warna putih Nissan Max Nismo tipe Nismo tahun 2012 transmisi otomatik langsung kita menuju bagian interior head unit masih single din single din din dan untuk kilometernya sendiri berada di 76 ribuan jok masih orisinil ini lapis kain nah selanjutnya ada jess rs tahun 2010 transmisi otomatik ada cash nya 135 juta nego dan untuk harga kreditnya 125 juta net jess rs tahun 2010 transmisi otomatik warna putih pajak panjang bulan 7 ini biasanya ini biasanya kebanyakan orang cari jess itu warna putih tidak ada stoknya untuk kilometer sendiri itu 73 ribuan spion sudah retrack karena ini tipe rs dan hand unit nya sudah menggunakan aftermarket nakamichi ini pasti sudah support dengan bluetooth ada av video ada colok usb compact list seperti biasa bisa colok juga dengan kartu kartu micro SD ada radio dan ini sudah bisa dipasang kamera mundur karena head unit nya sudah support ini ada pedal shift ya kalau jess rs itu pasti sudah ada pedal shift nya pada bagian setir untuk mengoperasikan jika kalian bosan dengan mode dengan mode automatic menuju ke mode manual kalian tinggal pencet-pencet ini pedal shift nya saja serasa berada di balik kabin F1 di belakang Suzuki karimun wagon ada brio honda brio tipe e transmisi manual tahun 2014 nah untuk karga cash nya 97 juta aneko dan untuk karga kredit nya 89 juta net honda brio tipe e transmisi manual tahun 2014 warna putih kita langsung menuju bagian interior saja ya ini aja mewah nih saya suka kulit joknya cover joknya ini kulit sudah lapis kulit ya walaupun bukan aslinya tapi sudah lapis kulit warnanya krim dipadu dengan warna hitam ini kelihatan mewah kok mewah banget warnanya menyatu dengan door trim itu pasti kalau enggak kalau antara kulit jok sama door trim enggak sama itu akan terkesan waku kalau orang jok saya bilang itu head unit masih singled in nah selanjutnya ini yang terakhir ya ini mobil untuk penutupannya itu ada honda dari honda maksud saya all new chest tipe rs transmisi otomatik tahun 2016 ini warna kuning ya warna yang jarang sekali orang mau ambil mobil warna kuning ya mungkin karena warna kuning itu warna terlalu gonjreng ya nah untuk harga cashnya itu 210 juta nico dan untuk harga kreditnya 195 juta net pajaknya bulan 11 juta juta lanjut all new chest rs transmisi otomatik tahun 2016 langsung saja kita berasal masuk bagian interior untuk kuncinya sendiri sudah menggunakan kitles maaf ya kalau agak gelap karena cuaca hari ini agak mendung nah pada bagian interior joknya ini ini sudah cover kulit warnanya kuning hitam itu mengingatkan mengingatkan saya pada film transformer tepatnya itu Chevy Bumblebee head unit sudah double din ini ini mewah banget ya ini kalau Jazz yang generasi terakhir itu ciri khasnya yang menonjol itu terletak pada bagian interior maksudnya itu terletak pada head unitnya yang sudah menonjol keluar ini mungkin layar sekitar sekitar 7 inch nah untuk settingan AC nya itu pengobrasan AC itu model putar ini ini bukan kompor gas ya dan pada bagian setir kemudi itu ada kontrol head unit dan sudah dilengkapi dengan cruise control ini juga ada pedal shift Oh ya untuk kilometernya sendiri itu 45 ribuan ya itulah dari 10 stok mobil di showroom kami gogo mobil indo jika kalian berminat silahkan hubungi nomor saya ada di deskripsi saya tunggu caprianya whatsapp atau telepon meseranya sampai jumpa di episode selanjutnya wassalam bye selamat menikmati